film dibuka dengan memperlihatkan ketiga sekumpulan cowok jones yang sedang mengeluh terlihat salah satu cowok jelek yang merasa temannya ini lebih keren disitu dia menghina temannya karena dengan ketampannya dia tidak bisa mendapatkan pacar dan secara tiba-tiba cowok tampan ini ditabrak oleh seseorang wanita yang sedang menaiki sepeda alih-alih marah disitu cowok itu malah memeluk cewek itu untuk melindunginya dan disini akhirnya kita diceritakan alasan kenapa cowok keren ini tetap memilih untuk menjomblo cowok ini bernama um kisuk dan cewek yang jatuh dari sepeda tadi bernama yun herim dimana ternyata kisuk dan herim ini saling bersahabat dan mereka ternyata sudah kenal sejak bayi karena mereka lahir di hari yang sama di tempat yang sama dan juga hal itu karena mereka bertetangga sebelah karena itulah dari kecil sampai SMA sekarang mereka berdua terus berdekatan tragisnya semenjak kecil kisuk ini sudah menaruh perasaannya kepada herim tetapi dia tidak berani menyatakannya karena takut merusak persahabatannya karena itulah kisuk memutuskan untuk menjadi badut sejak kecil sampai SMA sekarang suatu hari menceritakan kisuk dan herim yang terlambat untuk masuk sekolah karena terpaksa agar tidak ketahuan mau tidak mau mereka terpaksa harus masuk lewat tembok belakang sekolah dengan cara memanjat lagi-lagi kisuk melakukan tugasnya sebagai badut dengan cara menggendong herim agar bisa melewati tembok sekolah setelah berhasil memanjat tembok sekolah bukannya menolong kisuk disitu herim malah terpelungu karena melihat sesosok cowok ganteng yang sedang merokok di bawah pohon cowok ini bernama yung dan ternyata yung ini adalah siswa baru di sekolah itu dan karena yung ini dari ibu kota dan juga terlihat cool ketika itu herim pun terlihat tertarik dengan yung ini karena sudah mengerti sifat-sifat dari herim kisuk pun segera mengetahui kalau disaat itu herim sudah menyukai yung meskipun begitu kisuk tidak menyerah begitu saja dia tetap pada jalan ninjanya yaitu menjadi badut penghibur dan di malam hari itu kisuk tetap menjalankan tugasnya sebagai badut dengan cara menemani herim ketika sedang belajar di perpustakaan saat itu herim pun bertanya kepada kisuk kisuk jika kau hanya tidur di perpustakaan kenapa kau menemaniku sampai malam ya nyatanya kisuk ini adalah seseorang siswa yang bodoh dan pemalas dan dia sebenarnya tidak suka belajar terus-terusan di perpustakaan tetapi demi tujuannya untuk membahagiakan dan menemani herim dia rela untuk melakukannya tapi lagi-lagi herim tidak pernah peka dengan apa yang dilakukan oleh kisuk setelah itu mereka berdua pun pulang dari perpustakaan dengan menggunakan bus ketika di bus herim yang sangat kecapean dia pun tertidur seperti biasanya ada kisuk di samping herim yang melindunginya dan sembari itu kisuk pun memandang herim sembari berkata dalam hati ternyata aku adalah orang yang memberimu semangat tapi bukan orang yang membuatmu kuat dan aku baru sadar ternyata bersikap bodoh amat itu lebih menyenangkan daripada peduli tapi tidak dihargai beberapa hari kemudian menceritakan kisuk yang sedang belajar di kamarnya alih-alih untuk belajar kisuk tidak bisa fokus karena dia terus kepikiran bayang-bayang akan herim dan dia juga kepikiran akan kebimbangannya untuk menyatakan perasaannya ke herim karena dia tidak ingin merusak persahabatannya dengan herim ketika itu tiba-tiba tanpa mengetuk pintu herim langsung masuk ke kamarnya kisuk tentu kisuk terkaget tapi karena memang herim yang sangat-sangat dekat sehingga bagaikan keluarga sendiri dengan keluarganya kisuk dia jadi tidak perlu sungkan-sungkan untuk masuk ke kamarnya dan seketika itu juga herim langsung mengajak kisuk untuk menonton film bersama di kamarnya sebenarnya ketika itu kisuk bisa menolak ajakan itu karena memang kisuk sedang belajar tapi lagi-lagi dia tetap pada jalan ninjanya yaitu menjadi badut penghibur dia pun akhirnya menemani herim untuk menonton film bersama bahkan ketika menonton filmnya pun sebenarnya kisuk tidak menikmati film itu alih-alih menonton filmnya kisuk malah memandangi wajah herim dan kisuk hanya bisa bergumam dalam hati kamu adalah objek nyata yang terasa seperti halnya fata morgana dan ternyata kamu bagiku candu tapi aku bagimu hanya sepatas canda tiba-tiba herim memandang kisuk dan herim bingung kenapa kisuk melamun melihat dirinya dan memang lagi-lagi herim tidak pernah peka kalau selama ini kisuk menyukainya dan tanpa merasa bersalah karena sudah puas ditemani oleh kisuk setelah itu herim pun langsung balik ke rumahnya sesampainya di rumah tiba-tiba herim bertemu ayahnya ketika mencoba mengobrol dengan ayahnya ada sesuatu hal yang aneh dan mencurigakan dari raut wajah ayahnya dan setelah itu tiba-tiba berbunyilah suatu pesan yang berasal dari handphone ayah herim dan karena handphone itu ditinggal di meja akhirnya karena penasaran herim pun mencoba untuk membaca isi pesannya dan tidak diduga itu berasal dari seorang wanita dan seketika itu juga hati herim sangat hancur karena herim mengira ayahnya telah selingkuh tapi herim herim tidak bisa langsung berkata ke ayahnya karena kejadian di malam itu akhirnya kesokan harinya di sekolah herim galau karena terus kepikiran tapi lagi-lagi di hari itu ada kisuk yang siap untuk menjadi badut penghibur ketika itu kisuk membelikan makanan dan juga membelikan susu untuk herim dan karena hal itu herim pun menjadi lebih senang dan lebih tenang bahkan di sore harinya kisuk menemani herim untuk bermain basket karena memang herim ini mempunyai hobi bermain basket mereka berduapun bermain basket sampai malam hari akhirnya mereka berdua pulang dan ketika akan pulang disitu kisuk mengajak apakah besok herim ada acara atau tidak karena kisuk berencana untuk mengajak herim keluar berdua alih-alih menerima ajakan itu dengan polosnya herim malah berkata kalau keesokan harinya dia sudah ada rencana dengan orang lain ya meskipun ditolak kisuk tidak menunjukkan kekecewaannya di depan herim dia menutupinya dengan senyum palsu di wajahnya ternyata keesokan harinya herim berencana untuk melabrak ayahnya karena ayahnya berjanji untuk bertemu dengan seorang wanita di suatu tempat tidak diduga alih-alih bertemu dengan wanita yang diselengkuhin ayahnya ketika itu herim malah bertemu dengan hyung ternyata hyung ada disitu karena dia juga berencana untuk mematamatai ibunya dan herim baru sadar kalau ternyata wanita yang dicat oleh ayahnya herim itu ternyata adalah ibu dari hyung akhirnya disitu herim dan hyung pun mematamatai pertemuan dari ayah dan ibunya dan ternyata diluar dugaan mereka ayah herim dan ibu hyung bukannya berselingkuh tetapi itu adalah hubungan bisnis dimana ayah herim berencana untuk membelikan piano lewat ibu hyung mengetahui kenyataan itu seketika itu juga herim lega karena dia telah salah menilai ayahnya selingkuh setelah itu hyung pun malah mengajak herim untuk makan bersama dan herim yang memang dasarnya sudah tertarik dengan hyung ini tentunya herim mau untuk diajak makan bersama dan setelah itu pun herim dan yung menikmati waktu berdua mereka sampai malam hari di saat yang lain kisuk yang sebenarnya di hari itu berencana untuk mengajak keluar berdua herim dan herim menolaknya kisuk kebingungan akhirnya kisuk memutuskan untuk membantu ibunya herim saat itu kisuk pun juga membantu ibu herim dalam memasak ibu herim yang tahu kalau kisuk ini tidak pernah pacaran sedari kecil akhirnya ibu herim yang kepo dia pun bertanya apa alasannya akhirnya disitu kisuk pun curhat soal asmaranya kepada ibu herim dia bercerita kalau selama ini sebenarnya kisuk menyukai seorang wanita tapi dia tidak berani menyatakannya karena takut mengganggu hubungan pertemanannya setelah mendengar cerita itu ibu herim hanya bisa memberi nasihat kalau memang kau menyukai seseorang kisuk kau harus menyatakannya nyatanya memang ibu herim ini juga tidak sadar kalau kisuk selama ini telah menyukai herim dan dia saat itu hanya bisa tersenyum tersenyum saja tanpa merasa bersalah dari hari ke hari kemudian menceritakan herim yang semakin lama semakin dekat dengan hyung dan kelihatannya herim semakin nyaman dengan hyung sampai pada suatu malam ketika itu herim sedang pulang sekolah malam itu sedang hujan deras dan kebetulan herim tidak membawa payung tiba-tiba ketika itu datanglah hyung dengan membawa payung dan mengajak herim untuk pulang bersama dan akhirnya di malam itu hyung mengantarkan pulang herim ketika diperjalanan pulang sembari ditemani suasana hujan yang senduh mereka berdua pun berbicara tentang banyak hal dan bercanda tentang banyak hal sampai tiba-tiba hyung pun berkata herim dari hari ke hari kita semakin dekat dan asal kau tahu aku tidak pernah berhenti memikirkanmu sejak pertama kali kita bertemu dan aku bahagia ketika aku berada di dekatmu aku tidak tahu kau memiliki perasaan yang sama atau tidak tapi inilah perasaanku aku menyukaimu herim dan aku ingin kita bersama setelah mendengar itu herim hanya terdiam karena ternyata meskipun dia menyukai hyung tapi dia masih bimbang dengan perasaannya akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak menjawab tembakan dari yuk kesokan harinya menceritakan kisuk yang sedang berada di lapangan bola dan ternyata ketika itu kisuk sedang melihat herim mendukung yung yang sedang bermain bola dan terlihat wajah herim yang sangat bahagia dan antusias ketika sedang mendukung yung melihat hal itu kisuk yang patah hati dia pun hanya bisa bergumam dalam hati ternyata aku adalah orang yang mendoakan kebahagiaanmu tapi bukan seseorang yang menjadi kebahagiaanmu aku adalah orang yang selalu menunggumu datang tapi bukan orang yang kau tunggu untuk pulang dan aku adalah orang yang selalu ada saat kau terluka tapi bukan orang yang membuatmu jatuh cinta ketika itu sebenarnya kisuk sedang sakit tapi karena tidak mau kalah dengan hyung akhirnya kisuk kisuk pun nekat ikut bermain sepak bola dan benar saja ketika di tengah-tengah pertandingan karena tidak kuat kisuk pun sampai pingsan ketika itu segera setelah itu kisuk pun langsung dibawa ke UKS dan disitu herim menemani nya disampingnya setelah beberapa saat akhirnya kisuk pun sadar dari pingsannya herim pun langsung memarahi kisuk ketika itu kau sudah gila kau kan sedang sakit kenapa kau memaksakan untuk bermain sakit bola kisuk kisuk yang selama ini selalu menahan perasaannya dengan tidak berani menyatakan cintanya ketika itu kisuk pun berkata kau ingin tahu herim kenapa aku melakukan ini semua aku melakukan ini semua karena aku selama ini telah menyukai Sudahlah lupakan lebih baik kita membahas ini besok saja ya keesokan harinya herim sedang bertemu dengan ayahnya dan di malam itu terlihat ada yang aneh dari raut wajah ayahnya karena hal itulah di malam itu herim pun diam-diam mengikuti ayahnya dan tidak diduga ternyata ayah herim selama ini sebenarnya telah selingkuh dan di malam itu herim pun melihat ayahnya yang sedang berselingkuh tanpa pikir panjang herim pun langsung melabrak ayahnya ayah apa yang sedang kau lakukan kenapa kau melakukan ini ya ayah herim menyadiam saja ketika itu dan seketika itu juga herim pun langsung kabur dari rumah tapi setelah itu herim pun teringat kalau dia ada janji untuk bertemu dengan kisuk di malam itu tetapi sebelum bertemu dengan kisuk tiba-tiba secara tidak sengaja herim berpapasan dengan hyung disitu hyung pun menanyai tentang keputusan herim apakah herim mau menjadi pacarnya atau tidak herim yang di malam itu perasaannya sedang sangat-sangat kacau karena baru saja mengetahui ayahnya telah selingkuh dan juga herim mengetahui fakta kalau ternyata selama ini hyung telah mengetahui kalau ayah herim ini telah berhubungan dengan wanita lain disitu akhirnya herim pun marah juga ke hyung dan dia menolak untuk menjadi pacar dari hyung setelah itu herim yang memang sudah tidak kuat menahan perasaannya lagi yang sangat-sangat hancur akhirnya memutuskan untuk tidak menemui kisuk dan memilu untuk pulang di saat yang lain kisuk yang sedang menunggu herim dari tadi dia pun mulai marah karena herim tidak menepati janjinya keesokan harinya seperti biasanya herim dan kisuk pun berangkat sekolah bersama-sama alih-alih untuk merasa bersalah karena tidak menepati janjinya untuk bertemu kisuk tadi malam disitu herim merasa tidak ada yang salah dan tersenyum tersenyum di depan kisuk kisuk yang memang sudah tidak kuat menahan perasaannya akhirnya ketika itu kisuk pun langsung mengatakan herim sebenarnya kau tahu kan bagaimana perasaanku kepadamu selama ini dan kenapa selama ini kau selalu berpura-pura tidak tahu balas herim aku tahu kok selama ini kau menyukaiku kan kisuk setelah mengatakan itu herim pun malah dengan polosnya meninggalkan kisuk kisuk yang semakin marah dia pun langsung mengejar herim dan berkata jadi cuman begini saja herim lagi-lagi kau tidak merespon tentang perasaanku dan membiarkanku untuk mengikutimu dan menjadi badut bagimu herim pun langsung membalas lagian siapa yang menyuruhmu untuk menjadi badut kisuk dan juga kau juga tahu kan gimana perasaanku terhadapmu aku tidak mempunyai perasaan lebih daripada teman untukmu kisuk dan mungkin lebih baik setelah ini kita tidak usah berteman lagi dan bertemu lagi kisuk kisuk yang selama ini biasanya selalu mengalah dan meminta maaf untuk herim di hari itu kisuk yang memang benar-benar sudah muak menjadi badut selama ini akhirnya kisuk pun menuruti permintaan herim untuk tidak menemuinya lagi ternyata benar badut juga bisa menyerah jika perasaannya tidak berbalas dan tidak dihargai berhari-hari kemudian herim pun terus tidak bertemu dengan kisuk dan memang selama ini herim yang selalu dekat dengan kisuk ketika kisuk tidak ada di dekatnya herim pun mulai merasa kehilangan tapi lagi-lagi kisuk yang memang sudah capek dan muak menjadi badut kisuk pun tidak menemui herim semenjak dia menyatakan perasaannya di hari itu berbulan-bulan kemudian akhirnya mereka berdua pun lulus SMA dan herim yang ternyata melanjutkan kuliahnya di luar kota menyebabkan herim harus meninggalkan kota itu tetapi sebelum meninggalkan kota ketika itu herim sedang berada di stasiun tidak diduga ternyata disitu ada kisuk yang berniat untuk mengucapkan perpisahan selama tinggal herim yang disitu sangat canggung dia pun langsung berkata sudah lama sekali ya kita tidak bertemu dan mengobrol dan sesujurnya aku merindukanmu kisuk tanpa bahasa bahasi saat itu kisuk pun langsung memeluk herim dan berkata terima kasih ya sudah mengajarkan arti cinta kepadaku dan terima kasih juga sudah menjadi luka sekaligus bagi aku selamat tinggal herim semoga kau menemukan seseorang yang bisa melihatmu sempurna seperti aku melihatmu setelah mendengar itu herim pun hanya bisa menangis dan kisuk ternyata sudah mengikhlaskan herim karena bagi kisuk level tertinggi mencintai adalah ketika hilangnya rasa memaksa untuk memiliki setelah itu mereka berdua pun baru pisah dan filmnya pun habis terima kasih sudah menonton jangan lupa saksikan konten selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati